Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini anaknya berapa? Anak-anak 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 Bisa tolongkan sel Untuk setan dua Waraidun 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 Satatut Tridatut Fadabarga'a Jaduni yang patrasutitun Luar kainun dipecangkan Bismillahirrahmanirrahim Habisirni ilmah Warsubutni pahmah Amin 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 Anak-anak Pertemuan minggu kemarin Kita sudah belajar Tentang apa itu magnet Macam-macam bentuk magnet Sifat-sifat magnet Dan Benda-benda yang mempunyai sifat bisa ditarik Dan tidak bisa ditarik oleh magnet Untuk mengatakan kembali Ingatkan kalian tentang pembaca yang kemarin Coba Bu Guru mau tanya Jika Bu Guru mempunyai kaca Terus kayu Paku Manakah ketiga benda ini Yang bisa ditarik Makna Junji-jari Kaca 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 Pelaya Sifat Benda yang bisa ditarik oleh magnet Karena terbuat dari besi atau magnet Nah Anak-anak Hari ini kita akan praktek membuat magnet Tapi sebelumnya Untuk mengetahui kebetulan kalian Bu Guru ingin tahu bagaimana sih membuat magnet itu Nah, anak-anak akan gambar Kasih nama kalian ya Cara membuat magnet Menurut kalian Sebenarnya kalian bagaimana cara membuat magnet itu Sebisanya Sebisanya ya Kasih nama kalian Kasih namanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang di gambar Ada magnet, ada besi Didekatkan Ada maku-maku kecil Ini cara membuat magnet dengan cara apa? Indoksi Kekuatan induksinya tergantung pada apa? Semakin dekat Cara mana Besi dengan sumber magnet Sama Semakin kuat Kalau semakin jauh Kekuatan induksinya Semakin lama atau hilang Jadi anak-anak Cara membuat magnet ada 3 acara Satu Elektron Indoksi Dua Membiasa Tiga Sekarang Untuk membuktikan prediksi anak-anak Cara membuat magnet Silahkan Sekarang anak-anak Berlaku sesuai dengan Barisannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 maka kekuatan induksinya semakin semakin lemah atau hilang maupun sebaliknya jika dekat jarak bener-bener maka kekuatan induksinya akan semakin kuat buat magnet dengan cara ekonomi metik adalah dengan cara melirkan kawat ketaku lalu ujung-ujung kawat dihubungkan sebutu positif dan negatif baterai akan menyalurkan baterai akan menyalurkan listrik melewati kawat dan kawat yang dilelihkan ke kaku maka akan mengubah kaku tersebut menjadi elektromagnetik sekian dari kelompok wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang cara membuat listrik dari cara membuat magnet dengan cara menggosok dengan cara induksi dan dengan cara dengan cara elektromagnetik pertama saya akan menjelaskan tentang dengan cara menggosok langkahnya langkah-langkah cara membuat langkah-langkah cara membuat magnet dengan cara menggosok satu kosokan kaku besar satu arah pada magnet sebanyak lima kali atau berapapun dua dengarkan kaku besar tersebut pada baku-baku kecil tetapi jika tidak menempel tambahkan kosokan seperti 10 kali kosokan 12 kali kosokan dan 15 kali kosokan catatlah pada kabel jumlah baku kecil yang menempel kesimpulannya adalah membuat magnet dengan cara menggosok adalah jika magnet dikosokkan ke suatu benda dari besi atau baja atau besi maka benda disebut akan menjadi magnet jika dari cara menggosoknya harus searah makin banyak jumlah kosokan maka semakin kuat sifat magnetanya cara membuat magnet dengan cara induksi adalah magnet didekatkan dengan paku besi tetapi tidak menempel semakin jauh jarak dari magnet dan paku semakin lemah medan magnetnya begitu pula sebaliknya cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik adalah membuat magnet dengan cara melilitkan kabel listrik pada besi atau baja kemudian kabel menghubungkan pada kutu positif dan negatif seperti baterai di baterai kalau kalau listrik baterai menyalurkan kabel listrik sehingga menghasilkan elektromagnetik sekian penjelasan dari kelompok bandai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian Anak-anak tadi kalian sudah mempraktekkan cara membuat magnet dengan cara gosokan induksi dan elektromagnetik cara membuat magnet dengan cara gosokan anak-anak cukup menggosokkan secara-secara magnet ke besi atau baja secara-secara kekuatan magnet tergantung pada jumlah gosokannya semakin banyak gosokan maka kekuatan magnet akan semakin kekuatan cara membuat magnet dengan induksi magnet ditekatkan pada benda yang akan dijadikan sebagai magnet disini besi atau baja kekuatan magnet tergantung pada jaraknya dari sumber magnet semakin jauh maka kekuatan induksi magnet semakin lemah atau hilang apabila sumber magnet dari dan besi ditekatkan semakin dekat maka kekuatannya semakin kuat bisa menarik paku kecil atau klip yang ketiga cara membuat magnet dengan elektromagnetik anak-anak cukup melilitkan kabel atau kawat ke paku terus hubungkan dengan kutub negatif dan positif yang ada di batu baterai maka arus listrik dari batu baterai akan mengalir ke paku tadi sehingga paku berubah menjadi elektromagnetik sehingga bisa menemelkan paku-paku kecil nah kekuatan magnetnya tergantung pada jumlah lilitannya semakin banyak jumlah lilitannya dari ujung sini ke ujung sini maka kekuatan magnetnya akan semakin besar sampai sini ada yang perlu ditanyakan cukup jelas Alhamdulillah anak-anak bukulu yang mempunyai tetangga namanya Pak Tony Pak Tony ini pekerjaannya sebagai pemuluk barang bekas dan tentunya barang-barang bekas itu memiliki sifat paramagnetik, diamagnetik, dan apa yang satunya? peromagnetik nah ini kalian dimitai saran bagaimana Pak Tony untuk mengumpulkan benda yang memiliki sifat peromagnetik kira-kira alat apa yang digunakan ya? apa? manet coba siapa yang bisa menjelaskan cara membuat magnet dan seperti apa yang digunakan oleh Pak Tony apakah dengan bosokan, induksi, atau elektromagnetik siapa yang bisa membantu denang? induksi alasannya? alasannya karena? karena karena magnet disempelkan kepada barang jika diangkat magnet tersebut, maka barang tersebut akan terangkat juga jadi Pak Tony menggunakan induksi ada yang lain tambahkan? Kenji? berarti Pak Tony menggunakan induksi cara mempunyai dengan cara induksi cukup menempelkan ya maknanya ke benda yang punya sifat peromagnetik apa itu benda peromagnetik, Kenji? benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh maknanya contohnya besi, baja, dan kopal terima kasih anak-anak sudah memberi saran kepada Pak Tony sehingga Pak Tony bisa mengumpulkan barang-barang yang bersifat benda-benda yang bersifat peromagnetik ya seperti besi nah itu dengan cepat nah dalam pintu Pak Tony hari-hari fungsi mana untuk apa saja ya? untuk auto itu apa? para mana salon pintu kulkas pintu kulkas itu ya terus kalau di sekolahan biasanya kalian buktan maknanya itu apa? anak-anak TK biasanya punya diskret atau diskret? tempat pensil tapi itu kan yang anak-anak TK sebetulnya pembunakan mana itu tukunya? tipi tipi juga sama nah anak-anak alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai semoga bermanfaat bagi kalian semua tetap gaya kesehatan tetap semangat belajar guru amiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah katu wabarakatuh kita akan dikumpulkan atau tapi sepupu baginya dikumpulkan di plastik dari salon ke-?, telek sama yang punya Ya ya, batu baterai di depan.